Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Di video tutorial Kali ini saya akan membagikan tips Bagaimana cara Membuat tulisan Arab Di hp kita Misalnya kita akan Mengetik Assalamualaikum Disini Kita akan mengubah Tulisan Assalamualaikum ini Dalam bentuk Arab Yang harus kita lakukan adalah Kita Masuk ke pengaturan Ke setting Kemudian kita masuk ke Language dan input Atau dalam biasanya Kalau bahasa Indonesia itu Papan ketik Kemudian Kita Masuk ke Current Keyboard Disini hanya ada Google Keyboardnya adalah Bahasa Inggris Dan kita pilih Kemudian kita pilih Kita pilih Kemudian disini Kita Bentar maaf Kita kembali ke Google Keyboard Language Language atau bahasa Di Use system language Kita Nonaktifkan Supaya kita bisa memilih Bahasa Kemudian kita aktifkan di Arabic keyboard Disini Setelah itu kita Kembali Kita kembali Kemudian kita coba Masuk ke Whatsapp Kita coba ketik disini Kalau kita ketik Assalamualaikum Disini Dalam bahasa Indonesia Kemudian kita akan Menulis ke dalam Bahasa Arab Tinggal Disini ada Gambar Logo Globe Disini Kita Klik Maka akan Menulis keyboard Seperti ini Tinggal kita pilih Hurufnya Seperti ini Kemudian kita Kita kirim Atau kita misalnya Akan menulis Dengan Alhamdulillah Kita pilih Alif Lam K Kemudian Mem Dal Seperti ini Kalau kita Menulis Huruf Alphabet Alphabet Kita tinggal Ketik Tinggal kita Pilih Seperti ini Seperti ini Oke Kalau kita Menulis Arab Huruf Jaya Tinggal kita Pilih Disini Kemudian akan Muncul Huruf Gejaiahnya Seperti ini Pengaturannya Kita masuk ke Language dan input Kemudian Masuk ke Google Keyboard Pilih language Ada use system Kita nonaktifkan Supaya kita bisa memilih Bermacam-macam Bahasa Nah disini Kita bisa Pilih English US Dan Arabic Seperti itu Oke Sangat mudah Dan cepat Kita bisa Menulis Arab Disini Mungkin Itu saja Teman-teman Yang bisa Saya Bagikan Disini Sebelumnya Bagi teman-teman Yang belum subscribe Di channel saya Untuk subscribe Dan like Supaya untuk Mendapatkan Informasi Dan tips Tips yang lain Dari saya Dan sekian Terima kasih Telah menonton Video saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh